Apabila kita ini seperti saya misalnya ingin membeli properti di wilayah-wilayah sekitar Kalimantan itu, adakah peluangnya sebenarnya Pak? Tentu, tentu. Karena jumlah manusia yang akan pindah dari Jabodetabek ke sana itu kurang lebih satu setengah juta. Itu dari seluruh Indonesia? Bukan hanya dari Jakarta saja? Dari Jakarta saja. Satu setengah juta yang tadi disebut oleh Maria itu kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk dengan sendirinya akan semakin padat. Semakin padat, benar. Karena ingatlah, Medan sebagai kota nomor tiga di Indonesia ini, penduduknya juga dua setengah juta. Jadi bayangin kalau di sana sekarang ada lima ratus ribu penduduk, sekarang pindah satu setengah juta. Itu akan jadi metropolitan kecil, Pak. Baik. Kemudian wilayah-wilayah mana ini di dekat-dekat ibu kota mungkin? Karena katanya kan kalau mau beli tanah di ibu kota sudah cukup sulit, harganya sudah cukup naik. Jadi kemudian agak sulit juga sekarang masalah perizinannya karena ada ditekan untuk spekulannya-spekulannya supaya tidak bisa berspekulasi di sana. Ya, jadi saya juga kalau saya lihat ya, pengembang kan sudah menyusun kuda-kudanya di dekat pengembang. Beberapa pengembang yang listed, yang sudah IPO, sudah punya lahan-lahan di sana kan. Tinggal melihat nanti kira-kira dibangun di mana perumahan yang untuk ASN, aparat sipil negara. Ya kan? Nanti habis inilah akan muncul jasa-jasa kan. Hotel, pokoknya jasa untuk mensuplai kebutuhannya ASN ini kan. Rumah sakit dan segala. Nah, pengembang-pengembang itu sudah mulai ya menebak-nebak lah kira-kira gitu. Tapi saya pikir ya di negara Indonesia yang sedang bertumbuh seperti ini, itu sangat wajar ya. Contoh, contoh dulu ya. Dulu pernah jongkol dikatakan menjadi ibu kota kan. Loh, banyak sekali orang yang sudah bebasin tanah di sana. Tapi harinya rugi Pak. Kenapa? Nggak jadi kan Pak. Nah, jadi agak beda dengan dulu. Kalau dulu memang spekulasi, sudah cukup liar ya. Walaupun belum ada keputusannya. Nah, kalau ini terbalik. Tentu diputuskan, yang mengambil keputusan dengan aparatnya, pemerintah sudah membuat antisipasi lah. Untuk menanggulannya. Nah, sehingga kalau dilihat dari kacamata seperti itu, Pak, ini berarti kalau mau meminimalisasi resiko beli properti di luar Pulau Jawa, berarti bisa juga nih membeli di daerah lain selain di Kalimantan misalnya Pak. Bisa. Daerah mana ini sebenarnya yang prospek juga nih selain di Kalimantan Timur nantinya? Ya, begini. Kalau dilihat dari perpindahan penduduk ini, kalau kita mau jujur, efek terhadap kota, dua kota akan sangat positif. Baik. Banjar Masin dan Balikpapan. Yang sekarang ini jalan tol lagi dibuat kan. Jadi artinya, tidak perlu kita spekulasi beli-beli lahan yang nggak jelas kan. Tiba-tiba nanti bukan di situ juga, di lokasi yang kita duga, ternyata bukan ya, seperti yang terjadi di jonggol. Mendingan kita investasi di sekitar properti yang sudah eksis di dua itu, kota itu, Balikpapan dan Samarinda. Nah, karena dengan perpindahan ini ke sana, efek positif akan diterima oleh dua kota ini. Karena lintasan manusia tadi dengan kepadatannya, itu akan membuat daerah ini akan hidup. Yang selama ini, daya belinya kan hanya orang-orang lokal. Lalu 1,5 juta orang dari Jabodetabek ya, yang jelas penduduknya, pendapatannya jelas, pindah ke sana. Oh, terang aja, dua kota itu sudah, jadi kalau diurutkan, di mana? Ya, Balikpapan tadi sudah disebut. Samarinda. Nah, tadi juga disebutkan oleh Maria di sini, kita langsung lihat aja di sini, slide-nya Pak, di sini cukup menarik juga, karena kalau saya sukanya kan Denpasar. Itu gimana sih peluangnya sebenarnya kalau saya mau beli tanah di Denpasar, atau mungkin di Makassar, mau beli properti. Apakah mendapatkan peluang yang sama seperti yang ada di Balikpapan atau Banjarmasi? Tentu tidak sama. Kalau efek dari pepindahan kota, Balikpapan lebih tinggi efek dari pepindahan ini. Mungkin karena diarah timur, memang Makassar juga akan kena efek, Denpasar juga akan kena efek. Jadi itu soal prioritasnya aja. Jadi kalau saya bilang Balikpapan, Samarinda, kemudian Makassar, Denpasar, itu akan kena efek semua secara positif. Tapi sekali lagi, kalau diurutkan itu Balikpapan dan Samarinda, yang kena efek langsung. Kena efek langsung. Nah, Terima kasih.